...cara untuk mengurangi tergantungan pada bahan bakar fosil termasuk opsi kendaraan listrik. Upaya untuk mengejar target penggunaan kendaraan listrik termasuk pemberian insentif kendaraan listrik. Data dari Kepolisian Republik Indonesia terjadi kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang berdampak pada tingkat penggunaan BBM dan polusi. Pada tahun 2020, jumlah motor sekitar 115 juta dan mobil 15,7 juta unit. Jumlah ini, saudara, terus naik di tahun 2021, di mana motor bertambah menjadi 120 juta dan mobil 16,4 juta. Pengguna motor semakin meningkat di tahun berikutnya, tahun 2022, menjadi hampir 127 juta unit dan mobil sebanyak 19,3 juta unit. Pemerintah pun menetapkan target kendaraan listrik di tahun 2030, di mana pengguna jumlah motor listrik di Indonesia diharapkan bisa mencapai angka 13 juta unit dan mobil sekitar 2 juta unit. Hingga Maret 2023, jumlah kendaraan listrik di Indonesia saat ini baru sebanyak 56.988 unit. Lalu bagaimana upaya penambahan jumlah pengguna kendaraan listrik bisa menekan penggunaan BBM, hingga akhirnya bisa mengurangi polusi udara? Kami akan membahas hal ini usai tayangan berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marfes Luhut Binsar Panjaitan menyebut, pemerintah akan membuat aturan yang mempersulit masyarakat membeli kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Luhut mengklaim sebagai salah satu upaya untuk mempercepat peralihan ke kendaraan listrik. Tentu, kita akan memprioritaskan kendaraan listrik, karena mobil listrik itu dapat memperbaiki lingkungan, kualitas udara, dan sebagainya. Kita juga secara bertahap akan mempersulit, tanda kutip, mobil-mobil combustion atau BBM. Dengan demikian, air quality kita semakin membaik. Ujar Luhut Binsar Panjaitan seperti dikutip dari kompas.com Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan standar kualitas udara ideal adalah dengan konsentrasi polusi partikel 2,5 mikron atau PM 2,5. Saat ini, Indonesia menempati urutan 26 dalam tingkat polusi terburuk di dunia, dengan indeks 30,4 tepat di bawah Tiongkok. Indonesia jadi negara terburuk kualitas udaranya di Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, negara tetangga Singapura berada di urutan 77 dengan indeks polusi 13,3, dan Jepang di urutan 97 dengan indeks 9,1. Pengamat kebijakan publik Rian Nugroho menilai, wacana untuk mempersulit aturan pengadaan kendaraan berbahan bakar BBM agar mendorong pembelian kendaraan listrik terlalu tergesa-gesa. Pengamat menilai, ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dinilai belum sepenuhnya siap. Dari segi bahan baku memang siap ya, kita menikmati banyak ya. Tapi dari segi produksi kendaraannya kita belum siap. Kedua, dari baterai kita juga belum siap. Kemudian dari segi teknologinya juga, kita ketahui bahwa teknologi baterai juga belum berima betul. Dan yang keempat adalah memang yang namanya kesiapan masyarakat juga belum. Jadi dari keempat dimensi itu memang kita belum cukup siap dikatakan secara kesiapan kultural. Data dari Kepolisian Republik Indonesia terjadi kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang berdampak pada tingkat penggunaan BBM dan polusi. Pada 2020, jumlah motor sekitar 115 juta dan mobil 15,7 juta unit. Jumlah ini terus naik di 2021 hingga 2022, pengguna motor semakin meningkat menjadi hampir 127 juta unit. Dan mobil sebanyak 19,3 juta. Pemerintah menetapkan target perpindahan kekendaraan listrik pada 2030, di mana pengguna jumlah motor listrik di Indonesia diharapkan mencapai angka 13 juta unit. Dan mobil sekitar 2 juta unit. Hingga Maret 2023, jumlah pengguna kendaraan listrik di Indonesia saat ini bersebanyakan 56,988 menit. Pemerintah terus menosialisasikan penggunaan dan pemberian sehingga kendaraan listrik agar semakin meningkatkan ke yang beralih ke kendaraan listrik, termasuk juga terus menambah tempat pengisian daya untuk charging special bagi mobil dan motor listrik yang sudah ada.